Halo teman-teman, welcome back to my channel Kali ini aku akan mereview produk dari Bandai Yaitu SRF Kamen Rider Cross Sifal Ini ya guys, ada box tokladnya Ini barang link-link dari Bandai Kita buka aja ya, biar bisa tau box artnya seperti apa Wah, apa ini guys Nah, Kamen Rider ini dari seri Kamen Rider Build ya guys Ini, ada lampanya disini Lampak depan boxnya seperti ini ya guys Dan samping, belakang, samping lagi Bagian atas, dan bagian bawahnya Nah, kita langsung aja unboxing aja ini Biar bisa tau isinya seperti apa, oke Nah, seperti ini guys box artnya Biar ada instruction manualnya ya guys Oke, ini dapat apa aja Cuma dapat satu figur Cross art levelnya Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 port tangan tambahan ya guys Tuh, kita langsung buka aja Mantap, nah ini banyak Pasti-pati-nya Aku buka dulu, biar gak-gak anggu Nah, ini guys Mantap gila Wah, keren banget Oh, ya gabungan antara evo dan cross ya Tentunya mantep banget nih guys Ini jubahnya juga keren Nah, dari plastik menambah plastik Tapi lempar cunggu Tapi lempar cunggu Warnanya juga bagus nih Jadi, warnanya memang dominan hitam Putih Dan Ini apa Etalik biru ya Etalik biru Dan sedikit minornya Merah Etalik merah Tutup Nah, untuk saponnya juga warnanya kuning Seperti yang blue ya Kumi hitam Nah, fotonya juga ini Dapat dilepas ya Hmm, dapat dilepas Dotaunya juga bagus Oh Fotonya Di warnanya metalik biru guys Oh Mantap Tepannya juga Warna metalik merah Aku sini detil banget Kalau yang ini Pasang lagi aja Nah, ini Oke, ini Tuasnya juga dapat dikutar Seperti yang di film ya Oke Nah Untuk cobanya sendiri juga Ini Warnanya bagus Ada Yang di Lapis keduanya Ini Gradasi ya Sedikit gradasi Hitam ke Metalik biru ya Ini Oh, keren guys Layak untuk dikoleksi Guys Ini guys Jamin mantap Oke Untuk bagian Nekok Kepala ini Detilnya bagus banget Dan hati-hati guys Ini Tanduknya Pajam Dan Mudah Batah Ini Hati-hati Ini Dengan Matanya Loh Ini clear part Belakangnya Diberi warna silver Dan ada Seperti sarang lebahnya gitu Lupa detail Kemudian Di bagian dahi Itu Ada warna Sedikit merah ya Merah Nah Lengkaran merahnya itu Sedikit Detil banget sih Kasih ini Jadi buat detil ya Tuh Untuk belakang Nah Seperti ini Jadi Hitam-hitam Helm Ini Warnanya Hitam Duff Dan Ini putih Putihnya Gloss Agak Gloss Dengan Birunya Biru metallic Dan Apa Bagusnya Lagi Ini Ada Untuk Yang Bagian Garis-garisnya Itu Bagus banget Ini Gak ada Cacat Warna Birunya Juga Bagus Gak Blebar-blebar Juga Tuh Dian Untuk Bagian Dada Juga Oke Tidak Ada Cacat Yang Leber Warnanya Juga Bagus Tidak Bagian Tidak Juga Bisa Armor Juga Bisa Dinaikkan Dinaikkan Bisa Dinaikkan Oke Warnanya Suka Bagus Dengan Minor Warna Merah Oke Kita Mulai Arbitulasinya Dinaikkan Dari Dari Kepala Ini Ke Atas Kamping Susah Juga Ini Ya Gak Susah Nah Ini Aja Ini Kepala Untuk Dada Badan Hati-hati Guys Kalau Ini Nah Hati-hati Armor Kena Botol Ini Gak Bisa Kalau Ke Atas Kini Kalau Botol Ya Diambil Bisa Turun Lagi Apa Dipaskan Tidak Bagian Botol Bisa Turun Untuk Bagian Tangan Nah Ini Diangkat Dulu Armor Ini Double Armor Armor Ini Dan Ada Armor Yang Ditundak Lagi Ini Sejauh Ini Aja Gak Bisa Gak Atas Lagi Kemudian Untuk Dian Bukar 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 Derajat Itu Lenggan Atas Dapat Diputar Dekat 360 Derajat Siku Nah Siku Ini Aja Lenggan Dapat Diputar 360 Derajat Bagian Kanan Juga Sama Bukar Harus Dengarkan Dulu Untuk Menggerakkan Nanti Sama Ini Hati-hati Takut Setiap Menglepas Pangan Pangan Armor Lenggan Bagian Bagian Seperti Ini Seperti Ini Bagian Bagian Jubah Dapat Di Angkat Elastis Juga Sini Bagian Jati Angkat Segitu Lenggan Ke Plakang Tertutup Juga Bagian Bagian Pangkal Pahas Dapat Diputar Jangan 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 Mampu Derajat Tadah Kemudian Bagian Lutup Dapat Ditegus Contoh Yang Pangkal Raki Raki Untuk Masuk Atas Kepala Tak Bisa Herong Keluar Terang Masuk Oke Ujung Sepatu Bisa Seperti Itu Yang Bagian Kanan Juga Sama Ini Terus Lutup Ini Nah Sama Ini Oke Oke Kita Coba Habit Tab Ya Tab Panyanya Cukup Ditarik Aja Kemudian Dimasuk Aja Pelan Pelan Itu Takutnya Polisinya Patah Nah Seperti Ini Lutup Gitu Aja Guys Tapi Ini Agak Susah Untuk Armor Ini Ya Armor Memang Gak Susah Untuk Arbitulasi Susah Tapi Overall Bagus Layal Untuk Di Koleksi Juga Detail Banget Nih Aku Rekomen Dah Bagus Sekian Dulu Guys Untuk Review Kali Ini Semoga Kalian Suka Dan Jangan Lupa Untuk Comment Like Dan Substore Ya Guys Nanti Di Akhir Video Juga Aku Kan Memberi Referensi Foto Foto Dan Detail Lagi Supaya Kalian Bisa Lihat Lebih Jelas Lagi Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Berikut Ya Bye Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton